Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menghapus game pada PS3 CFW ya. Jadi kalau misalnya kalian mau space lebih banyak dan kalian misalnya mau nginstall gitu kan, misalnya kalian mau nambah game baru gitu ya. Kalian bisa hapus gitu kan, dan sebenarnya caranya gampang banget sih. Saya juga gak tau kenapa saya bikin tutorial ini pada gampang banget ya. Dan disini kita akan ke ini, ke multiman saja ya kan, di yang lambang kacamata itu tadi, di game gitu kan. Di game lalu ke multiman ya, dan disini kita akan tunggu sampai multimannya terbuka. Dan disini sebenarnya gampang ya untuk menghapus game atau mungkin menambahkan, mungkin nanti saya juga akan bikin tutorialnya. Mungkin kalau misalnya menambahkan game, tidak semudah untuk menghapusnya ya. Jadi saya mungkin akan bikin dulu yang mudah dulu, nanti untuk yang lebih kompleksnya nanti saya akan bikin lagi ya. Oke, dan disini kita akan ke game gitu kan nih, di tab game ini ya kan, kalau misalnya kalian mau ke yang lain juga silahkan. Nah, di tab game ini ada beberapa game yang ada gitu kan, jadi kalau misalnya kalian mau hapus silahkan. Kalau misalnya kalian mau tambahin juga gak tau sih ya, mungkin disini kita akan hapus dulu deh ya. Dan misalnya disini saya ingin menghapus pipa ya, karena saya tidak suka game bola gitu kan. Disini kita akan option untuk segitiga gitu kan, segitiga nanti akan ke option. Dan disini kalian cukup pilih yang ini nih, yang delete deh di atasnya. Ini kan kalau misalnya dibuka segitiga nih, dibuka segitiga itu kan langsung load gitu kan. Jadi dua kali untuk di pad atas gitu kan, satu, dua. Nanti kalian akan hapus gitu ya, dengan pencet X untuk confirm-nya ya. Dan kalau misalnya muncul yang kayak gini, itu bukan X lagi, tapi dengan bulat gitu ya untuk confirm-nya ya. Di yes, pastikan di yes, jangan di no gitu. Disini kita akan di yes, cuman ya itu adalah untuk cara menghapusnya. Dan menghapusnya, tapi HDD-nya masih 36GB ya. Tadi 36GB juga ya, tapi nggak kelihatan juga sih di kamera ya. Mungkin disini saya akan coba hapus satu lagi, misalnya Lego Marvel ya. Karena Lego Marvel juga saya sudah tamat kalau nggak salah. Disini kita akan hapus lagi ya, disini kita akan pencet X, dan disini kita akan yes, lalu enter ya. Dan disini, apakah Lego Marvel-nya masih ada? Dan ini kayak nggak bisa digerakin gitu ya, untuk ininya, untuk di pad-nya gitu. Mungkin masih proses penghapusan kali ya. Jadi, ya memang kayak begini, mungkin ya. Karena saya juga nggak tahu sih, baru sehari juga untuk di PS4 ini, PS4, PS3 ya. Dan HDD-nya yang pertama 3GB ya. Tapi tadi yang itu berarti berapa dong? Coba disini kita akan exit dulu multiman-nya. Disini kita akan menunggu ya, sampai tertutup mungkin. Oke, jadi ini masih lama ya. Tadi begitu dipencet tombol home, langsung gelap lah ya. Nah, selama mungkin ya, masih proses kali ya. Jadi, ya berat mungkin PS3-nya. Saya juga nggak tahu ya. Tapi itu tadi tiba-tiba bertambah jadi 42GB ya, dari 36GB. Coba disini kita akan quit dulu. Atau mungkin kita akan exit dulu si multiman-nya ya. Kita akan exit multiman-nya. Lalu kita akan buka lagi. Tapi, ya seperti biasa, kalau di exit itu nanti akan masuk ke home PS3-nya dulu ya. Lalu kita akan buka lagi. Oke, jadi ya lumayan lama ya. Untuk itunya disini kita akan langsung saja mungkin ya. Disini kita akan langsung cek. Misalnya cek di storage-nya langsung ya. Kok nggak ada sih? Disini kita ke sistem setting bukan? Sistem setting mungkin. Nggak ada ya storage. Mana sih? Kok nggak ada ya? Di P4 ada sih. Display, security. Mungkin disini kita akan langsung saja ya. Buka multiman. Tadinya saya nggak mau dari multiman gitu ya. Saya ingin lihat misalnya dari storage-nya langsung. Apakah berbeda gitu dengan multiman? Apakah diri lebih lega? Disini kita akan lihat multiman-nya sudah terbuka ya. Dan harddisk-nya jadi 50GB ya. Jadi nambah 14GB dari 36GB gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat juga sih ya di pojok kanan ya kan. Eh pojok kanan, pojok kiri pak ya. Pojok kiri situ. Untuk menghapus PIPA 19 dan satu game lagi tadi apa sih? Lego Marvel ya. Kalau nggak salah Lego Marvel itu nambah 14GB ya. 14GB lumayan gitu kan untuk game. Mungkin saya akan nambah Rated Redemption ya mungkin. Dan mungkin game-game lain juga saya akan hapus ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Redator Rampkasiat. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax